Halo sahabat, nah kali ini kita akan mengambil kulit sompunnya, kulit sompun untuk digunakan di rumah nah nampak dari sompun ini, dia bisa mengusir ocah ke jaman dahulu, di jaman terlupur tempat orang oke teman-teman, ikuti terus cara-caranya ini dia teman-teman, kita sudah menemukan sompun itu seperti ini video selanjutnya, video sebelumnya sudah ada ya teman-teman ya, di channel ini, silahkan cek lampan ini saya akan memberikan cara, bagaimana cara pengambilannya, dan cara untuk bisa membuatnya, nah disini ada hama ini ada blot, maka dari itu harus hati-hati juga ya, dalam menyentuh daunnya ini, kalau terkena ini, dia bulu-bulunya itu beracun teman-teman nah ini dia, ini sobek, karena terpaan kayu ini ya, tuh, kalinya patah, dahan patah di atas sana, sehingga terus menimpa kesini, akhirnya sobek teman-teman dan ada tunas baru dari sini teman-teman, nah ini oke, kita melakukan pengambilan dari kulit sompun ini, karena dia sudah ada tunas disini, dan disini, dan disini juga, berarti kita ambil di bagian sini teman-teman bagian sini, kita bisa ambil ini, nah seperti ini caranya lebih simple, lebih mudah nah seperti ini ya teman-teman ya, oke kita kumpulkan dulu kemarin ada keluarga yang membutuhkan sompun ini ya teman-teman ya, ada orang hamil ya, jadi mereka pesan sompun ini karena untuk menolak roh jahat karena di Kalimantan ini zaman dahulu itu, zaman leluhur ini salah satu tumbuhan yang di mereka gunakan untuk mengusir hantu kuyang atau hantu kepala itu sering terjadi teman-teman, zaman dahulu oke, begitu caranya nah, karena sompun ini sudah ada tunas disini dan disini jadi kita bisa potong yang ini teman-teman, untuk mendapatkan kulit dari sompun ini yang lebih maksimal tidak usah ragu-ragu, karena sompun ini dia tidak mudah mati ya, karena jaringan epidermis dari tumbuhan ini sangat tidak mudah untuk kehilangan serapan dari makanannya ini surah haranya, terus kembang dan mudah cepat tumbuh berdunas karena disini dekat sungai itu sungai yang teman-teman oke potong saja disini untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengambilan kulit sompun ini kalau dia masih basah seperti ini baunya seperti bau minyak putih teman-teman atau seperti bau minyak putih teman-teman kita pisahkan dulu daun-daunnya ini itu sendiri mereka super selamat menikmati nah daun mudanya seperti ini teman-teman tutup daun masih muda seperti ini kalau teman-teman mau cari di hutan ya seperti ini jenisnya oke dan ada juga di video selanjutnya silahkan cek kalau jenis yang tidak terlalu besar kalau besar kan sangat mudah ya teman-teman dalam pencariannya karena terlihat dari daunnya seperti ini oke daun-daun ini kita lukaskan semua lalu kita pengambilan dari kulitnya daunnya bisa di lukask saja karena kita mengambil dari kulitnya nah setelah teman-teman lepaskan daun tadi jadi kita selanjutnya mengambil dari kulitnya ini teman-teman nah caranya seperti ini sangat mudah sekali ya kita tinggal mengunyak kita ambil kulitnya ini kita kumpulkan seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini nah lekat lanjutnya yang seperti ini bisa juga kita gunakan dengan cara seperti ini teman-teman pukul pukul ya selamat menikmati 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 selamat menikmati